Bahwasanya kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah dan tidak dihinakan oleh Allah saat kita bisa membangun, membina hubungan yang baik, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaisi TV dimanapun berada, Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT, Allah masih memberikan kita berbagai nikmat, yang terutama nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat wal-awfiyat. Jadi, kadang-kadang sahabat sekalian kita membatasi makna sunnah itu dengan batasan yang sangat sempit, diantaranya adalah bahwasanya mengartikan dengan sunnah itu pada kegiatan-kegiatan ibadah mahluk saja. Apa itu contohnya? Contohnya misalkan ketika ditanyakan tentang sunnah-sunnah Rasulullah, pasti mereka akan menjawab bahwasanya diantaranya adalah sholat malam, kemudian puasa sunnahnya, kemudian ibadah-ibadah mahluk lainnya, yang kadang-kadang di sini masih saja mengartikan sunnah secara sempit. Padahal menurut ulama hadith, bahwasanya disebut dengan sunnah itu adalah Bahwasanya sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW Dari sisi perkataan, kemudian perbuatan, kemudian ketetapan Nabi Muhammad SAW, juga sifat fisik yang ada pada Nabi SAW juga adalah akhlak Rasulullah SAW. Bahwasanya di sini kita mengartikan sunnah dengan lingkup yang sangat luas. Jadi bukan hanya sekedar perkataan Rasulullah, tapi juga perbuatan Rasulullah, bahkan sampai kepada ketetapan sifat fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Contoh kalau kita lihat, sunnah yang mengacu kepada qawl atau perkataan adalah yang sering kita dengar hadith-hadith Rasulullah SAW, contohnya adalah misalnya Kemudian sunnah yang berhubungan dengan fi'liyah atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, contohnya adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan pada kita cara sholat, cara menasik haji dan sebagainya, sebagaimana Rasulullah bersabda Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah takririyah atau ketetapan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW Tapi merupakan sebuah syariat yang Rasulullah setuju saat para sahabatnya melakukan hal yang demikian tersebut Apa contohnya? Contohnya adalah saat Rasulullah Mi'raj kecilatul muntaha, kemudian Rasulullah mendengar terompah Bilal bin Rabah Terdengar di sana, kemudian setelah beliau sampai ke dunia, ke bumi, kemudian Rasulullah bertanya pada Bilal bin Rabah Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai sandal kamu terdengar ketika aku sedang bermikrat kepada Allah SWT Maka saat itu Bilal bin Rabah mengatakan ketahuilah wahai Rasulullah bahwasannya setelah aku melakukan wudhu, maka kemudian aku melakukan sholat sunnah wudhu Maka kemudian Rasulullah mendiamkan apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, tanda persetujuan Nabi Muhammad SAW Kemudian contohnya lagi ketika ada dua orang yang telah musafir atau yang telah berpergian, kemudian ketika mereka berpergian, mereka masuk waktu sholat tapi tidak menemukan air Maka kemudian ketika tidak menemukan air, kedua-duanya otomatis melakukan tayammum Maka setelah melakukan tayammum, akhirnya kemudian saat itu ketika di perjalanan, hampir setengah perjalanan mereka menemukan air Orang pertama si A melakukan atau mengulangi sholat yang tadi melakukan dengan toharoh bitayammum Orang yang kedua si B ini tidak melakukan atau mengulang sholatnya kembali, karena anggapannya sudah sah sholatnya dengan tayammum yang dia kerjakan Maka kemudian ketika sampai menemui Rasulullah SAW, diceritakan perihal kejadian tersebut Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, walaupun sudah sholat saat ketiadaan air dengan melakukan tayammum toharohnya Rasulullah SAW mengatakan Bahwasannya kamu telah melakukan kesunahan dan sholat kamu Dan kemudian kepada orang yang tidak mengiadah atau mengulang sholatnya Rasulullah SAW mengatakan Bahwasannya kamu akan mendapatkan dua pahala Artinya di sini Rasulullah SAW melakukan ketika sahabat merijtihad dengan ijtihad sendiri Maka Rasulullah SAW memberikan takrir bahwa hal tersebut dua-duanya diperbolehkan dalam kacamata syariah Rasulullah SAW Kemudian selanjutnya sifat fisik juga diantaranya termasuk sunnah Sifat fisik contohnya misalkan Rasulullah SAW rambutnya tidak terlalu ikal Kemudian tidak terlalu tinggi dan pendek Kemudian kulitnya juga tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat Ini juga termasuk kesunahan Rasulullah SAW bahkan sampai akhlak Nabi Muhammad SAW Maka kemudian pernah suatu ketika sahabat Anas bin Malik Seorang sahabat yang masuk Islamnya itu pada usia sangat muda Dan saat itu kebetulan ketika Rasulullah sampai kota Madinah Anas bin Malik ini menunggu kedatangan Nabi Muhammad beserta ibunya yang bernama Ummu Sulaim Kemudian ketika menunggu Rasulullah Ini banyak para wanita yang ada di kota Madinah Memberikan segala sesuatunya untuk Rasulullah SAW Karena mereka senang dengan kedatangan Rasulullah SAW Tapi kemudian Ummu Sulaim atau ibu dari Anas bin Malik Ternyata tidak memiliki apa-apa kecuali yang dimiliki adalah Anas bin Malik Anaknya saat itu yang berusia 10 tahun Maka kemudian Ummu Sulaim saat itu memberikan penyerahan Anas bin Malik Untuk diberikan kepada Rasulullah SAW Sebagai tanda kasih kepada Nabi Muhammad SAW Maka sejak itulah Anas bin Malik senantiasa Membersamai Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun Selama 10 tahun dan bahkan Anas bin Malik mendapatkan doa yang sangat istimewa di mata Rasulullah SAW Dengan kalimat Semoga Allah memberikan rizki kepada kamu anak harta yang banyak Maka benar Anas bin Malik adalah sosok sahabat yang umurnya panjang Bahkan yang dikatakan seorang sahabat yang sangat kaya raya saat itu Maka suatu ketika, ketika Anas kecil Rasulullah memanggil Anas bin Malik Wahai Anas, ya bunaya Dengan kalimat ya bunaya Kalau kamu mampu pagi hari dan sore hari Tidak ada rasa dengki Tidak ada rasa hasat kepada orang Faf'al kata Rasulullah Maka lakukanlah Kemudian Rasulullah mengatakan Itu merupakan termasuk kesunahan aku Rasulullah SAW Maka kemudian Rasulullah mengatakan Maka ternyata sunnah tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah Mahboh Yang sering kita kemukakan bahwasannya Seperti sholat malam, kemudian puasa Senin-Kamis Itu semuanya kesunahan Tapi ternyata sunnah itu sangat luas Bahkan ketika kita tidak memiliki rasa dengki Tidak memiliki rasa dendam kepada orang Tiap pagi dan sore Maka Rasulullah mengatakan Wadhalika min sunnati Itu termasuk diantara kesunahanku Maka Rasulullah mengatakan Barang siapa yang menghidupkan kesunahanku Maka dia telah cinta kepada aku Dan kalau dia telah cinta kepada aku Maka dia akan bersama aku di surga Maka inilah poin yang hari ini kita akan bahas Bahwasannya ternyata sunnah itu cakupannya sangat luas Bahkan ketika kita melakukan hubungan vertikal dan horizontal itu Adalah cara kita untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah Bahkan dalam surah Ali Imran Ayat 12 Allah katakan Bahwasannya kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Dan tidak dihinakan oleh Allah Saat kita bisa membangun, membina hubungan yang baik Baik kepada Allah ataupun kepada manusia Hubungan vertikal ataupun hubungan horizontal Maka ini yang harus kita pahami bahwasannya Sunnah tidak melulu kepada ibadah mahluk saja Ternyata ibadah gairu mahluk pun itu bisa dikatakan sunnah Bahkan sifat-sifat fisik Rasulullah Akhlak-akhlak Rasulullah SAW Maka ketika wasiat ini ditujukan kepada Anas bin Malik Agar Anas bin Malik melakukan kesunahan Rasulullah dengan cara Tidak punya dendam kepada orang lain Pagi hari, sore hari, tidak ada rasa dengki dengan orang lain Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Hendaklah kita mengikuti jejak Sebagai mana yang diwasiatkan Rasulullah kepada Anas bin Malik Dengan cara setiap hari tidak ada kebencian, kedengkian kepada sesama manusia Dan ini pernah suatu ketika Ketika sahabat Abdullah bin Amar bin As dan sahabat-sahabat yang lainnya Duduk bersama Rasulullah SAW di satu masjid Kemudian saat itu datang seseorang yang selesai berwubuk Kemudian masih tersisa air wubuknya di jenggotnya Kemudian satu tangannya yang kiri megang sendal Kemudian ketika orang tersebut sudah mendekat dengan Rasulullah SAW dan para sahabat Terkhusus itu adalah Abdullah bin Amar bin As Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Wahai sahabat sekalian, lihat sebentar lagi akan ada yang datang yaitu penghuni surga Kemudian sahabat bingung siapa yang ditujukan Rasulullah Bukan mereka yang ditujukan Rasulullah SAW Tapi ada seorang yang tadi berwubuk Kemudian menuju kepada mereka Yang padahal itu sosok tersebut adalah sosok yang orang-orang yang biasa saja Maka sampai hari berikutnya demikian Rasulullah SAW mengatakan Sebentar lagi akan ada sosok seorang yang disebut dengan bin Ahlil Jannah Sampai yang ketiga hari kemudian begitu Akhirnya sahabat Abdullah bin Amar bin As penasaran Kira-kira apa sih amalan orang tersebut Sampai Rasulullah mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang termasuk bin Ahlil Jannah Termasuk penghuni surga yang dicap oleh Rasulullah SAW Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amar bin As bermalam di rumah orang tersebut Dengan cara dia memberikan pernyataan bahwasannya saat ini dia sedang lagi tidak baik-baik saja Dengan orang tuanya dengan ayahnya Supaya apa? Supaya dia punya alasan bisa bermalam di rumah orang tersebut Yang dicuduhkan sebagai orang-orang yang termasuk Ahlil Jannah oleh Rasulullah SAW Maka kemudian setelah tiga hari tiga malam Sahabat Abdullah bin Amar bin As bermalam di rumah orang tersebut Dia lihat kelakuannya atau perbuatannya atau ibadahnya biasa-biasa saja Standar saja menurut kacamata Abdullah bin Amar bin As Yang dia lakukan ketika mau subuh dia bangun sholat malam Tapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh Abdullah bin Amar bin As Kemudian setelah subuh baca Al-Quran Tapi juga tidak sebanyak yang dibaca oleh Abdullah bin Amar bin As Kemudian ibadah-ibadah lainnya tidak seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amar bin As Artinya standar saja yang dilakukan oleh sosok seorang yang tadi dikategorikan sebagai Ahlil Jannah oleh Rasulullah SAW Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amar bin As penasaran Wahai pemuda Sebenarnya aku datang ke sini penasaran dengan kalimat Rasulullah sampai tiga kali Yang ditujukan kepada engkau bahwasannya kamu termasuk Min Ahlil Jannah Maka aku penasaran Aku bermalam di sini sebenarnya aku tidak ada apa-apa dengan orangtuaku Tapi aku penasaran kira-kira amalan apa yang kamu kerjakan Sampai Rasulullah tiga kali mengatakan bahwasannya kamu termasuk Min Ahlil Jannah Maka kemudian orang tersebut mengatakan Sebagaimana engkau lihat wahai sahabat Aku ini tidak banyak melakukan ibadah-ibadah yang sholat malam Kemudian baca Quran Standar yang aku lakukan Tapi setiap hari aku terus mengintrospeksi diri aku Bahwasannya tidak ada rasa benci kepada orang Tidak ada rasa iri kepada orang Itu setiap hari pasti aku akan mengintrospeksi diri aku Nah inilah mungkin kata orang tersebut Yang menyebabkan aku termasuk Min Ahlil Jannah Yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW Maka benarlah bahwasannya ketika Allah mengatakan Yawmala yanfa'umalun walabanun illa man atallaha biqal bin salim Bahwasannya saat hari yaitu hari kiamat Tidak manfaat harta Tidak manfaat anak Kecuali orang-orang yang akan menghadap Allah Dalam kondisi hati yang bersih Kondisi hati yang selamat Kondisi hati yang bebas Dari hal-hal yang membuat Membuat dia itu rusak Saat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lain Karena kita mengetahui bahwasannya Hati merupakan Sayyidul Jawareh Hati adalah panglimanya anggota tubuh kita Bahkan kata Rasulullah Maknanya dalam sebuah hadis Kalau hati tersebut baik Maka keseluruhan tubuh kita akan baik Tapi kalau hati itu buruk Maka keseluruhan tubuh kita akan buruk Maka Rasulullah mengisyaratkan Segumpal daging yang Rasulullah isyaratkan itu adalah Dengan hati yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW Maka selayaknya bagi kita yang mengaku Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW Yang mengaku sebagai hamba Allah SWT Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita Mempunyai hubungan yang baik Baik secara vertikal maupun secara horizontal Bahkan dalam sebuah hadis yang maknanya Bahwasannya ada seorang yang bertanya tentang seorang perempuan Ditanyakan seorang perempuan Ini perempuan ini kalau malam rajin banget sholat malamnya Kemudian kalau siang puasa terus Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak Bahkan bersodokoh yang luar biasa Maka orang tersebut bertanya kepada Rasulullah Gimana ini kondisi seorang perempuan Yang kalau malam sholat malam Siangnya puasa Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya Bahkan bersodokoh yang luar biasa Tapi kata orang tersebut yang bertanya kepada Rasulullah Watu'zi jorona habidi saniha Tapi sayangnya dia suka menyakiti Tetangganya dengan bisan yang dia punya Maka kemudian Rasulullah mengatakan Bahwasannya tidak ada kebaikan buat dia Walaupun dia sholat malam Walaupun dia puasa sunnah Walaupun dia shodokoh ibadah-ibadah yang lainnya Yang dia bisa memperbaiki hubungan dengan Allah Tapi kalau tidak bisa memperbaiki hubungan dengan manusia Terkhusus dengan tetangga Dengan lisan yang dia punya Kata Rasulullah mengatakan Tidak ada kebaikan buat dia Bahkan dia termasuk adalah orang yang dikategorikan Maka kemudian sahabat tersebut bertanya lagi Rasulullah tapi ada seorang perempuan nih Yang dia sholatnya sholat yang maktubah saja Yang wajib-wajibnya saja Kemudian dia bersodokoh Tapi dengan sodokoh yang sangat minim lah Kata orang tersebut yang bertanya kepada Rasulullah Maka kemudian Rasulullah mengatakan Bahwasannya saat dia tidak melukai Tetangganya dengan lisan yang dia punya Maka hiya min ahlil jannah Dia termasuk orang yang dikategorikan sebagai ahlil jannah Maka sangat jelas disini Bahwasannya kita harus membersihkan jiwa kita Membersihkan hati kita Karena kita tahu bahwasannya Kita ini punya potensi baik Punya potensi buruk yang Allah kasih buat kita Kita ini punya potensi Allah kasih potensi untuk berbuat baik Untuk berbuat buruk Tapi ingatlah kata Allah Sangat beruntung orang yang mensucikan hatinya Yang mensucikan jiwanya Yang membersihkan raganya Jiwa dan raganya Dan sangat rugi orang-orang yang mengotorinya Maka mudah-mudahan kita bisa menjadikan Hati-hati kita ini menjadi hati Hati yang bisa berdamai Hati yang menjadikan hati kita Termasuk hati yang salim Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan hati yang salim ini adalah Hati yang punya Keyakinan yang sangat lurus Kemudian tegas dalam agama Bahkan memiliki sifat santun Kepada sama manusia Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Al-Wilhaddad Dalam kitab An-Nasoi Ad-Niyah Bahwasannya hati-hati yang selamat adalah hati Yang dia punya keyakinan yang lurus Punya akidah yang lurus Yang kita punya Kemudian yang kedua Hati yang selamat Atau hati yang insya Allah akan menjadi hati yang sangat Bermanfaat ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah yang tegas dalam urusan agama Yang sangat punya prinsip ketika dia melakukan urusan-urusan agama Dan yang ketiga tentunya adalah tadi disampaikan bahwasannya Hati yang selamat adalah hati yang punya rasa empati Yang santun kepada semua makhluk Maka inilah mudah-mudahan Kita semua adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang baik Hati-hati yang salim Sehingga kita akan menghadap Allah Dengan keadaan kita ridha kepada Allah Dan Allah ridha kepada kita Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan Ketika wafat Allah panggil kita dengan kalimat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih